Video kali ini aku akan bereksperimen mencoba melihat bulan menggunakan GoPro Hero 2018 ini yang sudah upgrade ke GoPro Hero 5 Black dan dibantu dengan teleskop seharga 500 ribuan, yaitu Telescope F760. Gimana hasilnya? Langsung aja, cus! Ini pakai eyepiece yang 20mm guys, oke itu dia guys, pakai GoPro ini guys, oke ini settingannya aku gelapin guys, ISO-nya 400, dan exposure itu minus 2 guys. Oke kita lihat lagi guys, mana ini? Oke itu dia cahayanya, oke itu dia guys, gila gila gila, ini aku pegang GoPro-nya manual ini guys, jadi nggak langsung ditancapin ke teleskopnya guys. Nah guys, dan ini aku pakai settingannya juga itu, lensanya aku pakai naru, kan ada super view, ada wide, ada medium, ada apa lagi satunya itu, linear, dan ini aku pakai naru guys. Oke, jadi lebih-lebih zoom lagi lah, istilahnya itu, digobrok, untuk kelihatan guys, ini kebetulan bulannya masih belum full guys, belum bulan bernama. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke guys, itu ternyata masih tetap kelihatan guys, aku ganti settingan, menggunakan FOV linear, tadi aku memakai FOV-nya, pakai apa tadi? Niro-Niro, pakai naru. Oke, sekarang pakai linear guys, tetap terlihat itu guys, bagus kan? Lagi lah, keren, keren, keren. Itu dia guys, nah, tadi aku ngeliatnya disini, gelap ini, nah settingannya aku bikin gelap guys, supaya bisa melihat cahaya, cahaya bulan itu terang banget di teleskop guys. Mata itu sampai dimana gitu. Oke, tadi ngeliatnya disini guys, nah disini guys. Terus kesana, dan bulannya tertutup awan sudah guys. Settingan yang aku gunakan di GoPro Hero 2018 ini adalah settingan ISO 400. Dan juga exposure, itu aku pakai yang minus 2. ISO-nya, yang penting itu ISO. ISO-nya ganti yang paling rendah, yaitu ISO 400, paling tinggi 6400 guys. Jadi kalau 400, itu cahaya benda objek yang terang, seperti bulan yang tadi kamu lihat, itu pasti langsung terkompres. Semisal kalau kamu menggunakan ISO yang paling tinggi 6400, melihat bulan di teleskop tadi, itu pasti hanya warna putih. Warnanya langsung putih aja gitu. Jadi gimana guys, kualitasnya guys? Kualitas dari GoPro Hero 2018 ini seharga 2 juta guys. Tapi ini sudah upgrade ke GoPro Hero 5 Black. Bayangin. Yang sekarang harganya sudah naik. Ada 2 juta setengah, ada 2,7, ada 2,9. Pokoknya naik lah GoPro ini. Oke, jadi aku ingetin. Jangan lupa subscribe channel ini. Jangan lupa like video ini. Dan jangan lupa komen video ini. Sekian dari saya, salam download. Thanks for watch. Terima kasih.